Mah dan GERD itu beda gak sih dok? Sebenernya kalau di kedokteran istilah Mah dan GERD itu tuh Satu kesatuan yang secara sederhananya tuh biasanya dibilang sebagai penyakit dispepsi Jadi segala penyakit keluhan yang berhubungan dengan rasa tidak enak atau nyeri di perut bagian atas Jadi dulu tuh sebelumnya tuh gak terlalu banyak orang yang sakit GERD Jadi GERD itu tuh namanya gastroesophageal reflux disease Jadi si varian dari sakit Mah, sakit dispepsi yang lebih menonjol keluhan-keluhan dimana asam lambungnya naik ke atas Jadi biasanya kan asam lambung di ulu hati perihnya tuh Nah kalau yang GERD ini asam lambungnya tuh naik ke atas gitu Jadi nanti keluhan yang menonjolnya tuh dari mulainya di dada, sesek nafas, panas, heartburn disebutnya Rasa terbakar di dada, kadang ngejalar sampai ke mulut, terus sering sendawa Kadang malah sampai asam lambungnya naik ke atas sampai asam pahit di mulut Jadi kadang-kadang jadi berdebar jancungnya Terus juga beberapa pasien asma tuh kadang-kadang kalau disertai GERD tuh sering asmanya jadi sering kambuh Karena si asam lambungnya naik ke atas terus masuk sebagian ke saluran nafas jadi merangsang kejadian kekambuhan asmanya Tapi intinya tuh si Mah dan GERD ini tuh satu spektrum Jadi penyakit dispepsi rasa tidak enak, tidak nyaman, nyeri di bagian perut bagian atas Yang istilahnya dalam satu, di kedokteran sendiri dianggap satu spektrum penyakit besar gitu Oke, dok kalau boleh tau sih Mah ini pemicukah ataupun emang ini ada apa, sintom atau gejala dari penyakit sesungguhnya kayak gitu dok Jadi Mah itu kalau yang dispepsi itu nanti di kedokteran itu sebenarnya ada tiga variannya yang menonjolnya Ada namanya ulcer like dispepsi, ulcer like tuh dispepsi jadi nyeri dispepsi yang tipenya tuh yang menonjol tuh Seolah-olah ada luka di lambungnya, seperti ulcer ulkus atau luka di lambung Jadi gejala yang menonjol tuh nyeri ulu hati perih gitu ya Kalau telat makan langsung sakit, makan pedas, makan asam langsung nggak enak gitu ya Terus ada juga yang namanya motility type dispepsi Jadi motility type tuh gangguan motilitasnya yang menonjol Jadi yang menonjol tuh bukan nyeri ulu hatinya tapi kembung, begah Jadi perutnya tuh kayak nggak enak gitu Tapi yang perih-perihnya nggak terlalu kadang-kadang perih Tapi yang lebih menonjol keluhan-keluhan motilitasnya gangguan motilitasnya dismotility type dispepsi Ada satu lagi yang reflux type dispepsi yang tadi Jadi semuanya masalahnya karena ada masalah di lambung karena asam lambung Nah kalau asam lambungnya jadi gampang naik ke atas Yang lebih menonjol itu keluhan-keluhan refluxnya Jadi dada panas, ngejalar ke punggung, sebagainya Tapi kadang-kadang ada juga yang orang tuh dengan kombinasi dari tiga gejala tadi Jadi kadang-kadang yang menonjol nyeri ulu hatinya, besoknya kembungnya Nanti kadang-kadang asam, pahit di mulut gitu, sering sendawa gitu Jadi itu tuh campur-campur lah keluhannya Oke, oke Apa sih dok, apa pemicunya ataupun pencetusnya sakit mah ini? Jadi sakit mah ini tuh merupakan penyakit yang sangat, angka kejadian itu sangat tinggi Jadi misalnya kita kalau penyakit, ada penyakit-penyakit misalnya penyakit jantung gitu ya Penyakit jantung tuh misalnya terkena umur-umur tertentu aja kan Jarang orang-orang masih muda karena sakit mah Jadi mungkin angka kejadiannya misalnya 12% dari seluruh populasi Tapi lebih banyak menyerang usia lanjut Nah kalau misalnya sakit mah ini tuh bisa dikatakan di berbagai populasi beda-beda Tapi bisa mencapai hampir 40% 40% itu maksudnya dari 10 orang yang ada, yang kita kenal nih Itu 4 orangnya tuh pernah atau sedang menderita sakit mah Mungkin sekarang gak sakit mah, tapi dulu pernah Jadi kalau kita tanya dulu pernah sakit mah mah, pernah sakit mah gak? Ya pernah, tapi sekarang lagi jarang kambuh Tapi saking banyak yang sakit mah tuh bisa sampai 40% gitu Jadi artinya penyakit mah itu tuh sangat sering Makanya orang ngomong sakit mah tuh udah biasa gitu Oh saya lemahnya lagi kambuh Atau lagi telat makan jadi mahnya jadi Atau misalnya banyak pikiran, kerjaan lagi banyak, mahnya suka kerasa Nah kayak gitu-gitu tuh jadi kayak bahasa sehari-hari sakit mah itu Jadi kadang-kadang itu yang Tapi nanti ada kata-kata tadi kan dikatakan mah kronis gitu kan Nah jadi kata-kata kronisnya itu yang bikin jadi kayak ada beberapa istilahnya interpretasi yang salah Masyarakat jadi misleading gitu doknya antara kronis dan juga akut kayak gitu Maksudnya kadang-kadang ada yang sebenernya kalau akut dan kronis itu mah juga bisa Mah akut atau mah kronis Kalau mah akut tuh misalnya orangnya nggak punya mah sebelumnya Terus tiba-tiba kok sering nyeri perut dalam 1-2 minggu terakhir Nah itu bisa dibilang mahnya akut Tapi dulu-dulu dia nggak pernah punya mah Tapi kalau mah kronis itu Jadi kalau orang yang pernah punya mah Kadang kambuh, terus kadang hilang Terus jadi mahnya tiba-tiba kambuh lagi Jadi mahnya udah kronis gitu Nah istilah kronis itu sebenarnya sering disalahpahami oleh masyarakat itu Seolah-olah penyakit kronis itu penyakit yang berbahaya Sebenarnya kronis itu cuma menunjukkan waktu Jadi kalau misalnya mah kronis misalnya berarti mahnya udah lama Kalau misalnya dermatitis kronis misalnya sakit kulitnya udah lama Kambuhan lah gitu ya Kambuhan atau istilahnya waktunya tuh minimal biasanya 3 bulan Kak Lebih dari 3 bulan tuh udah dibilang kronis Disebut kronis ya Bukan berarti itu penyakitnya berbahaya Tapi kalau misalnya ada penyakit yang kronis yang berbahaya juga Kayak misalnya remotoid arthritis, penyakit autoimun itu juga kronis Jadi hilang timbul dan itu berbahaya Jadi kalau kata kronis itu bukan berarti otomatis berbahaya tergantung jenis penyakitnya gitu Tapi emang termnya dok ya Mungkin ini banyak banget yang misleading Waduh gue sakitnya udah kronis nih atau apa lagi Kadang-kadang juga campur-campur udah akut Udah akut ya gitu Udah kronis nih Tapi ini berlaku dengan semua penyakit dok ya Iya jadi semua penyakit yang baru Di orang sebelumnya gak punya Sebutnya akut Jadi kadang-kadang suka salah paham Ini tipusnya udah kronis Padahal tipus itu bukan satu penyakit kronis Tipus itu penyakit kayak batu pilek, sembuh gitu ya Nah kalau mah Karena kalau asma tuh Asma tuh penyakit kronis kan Nah jadi dia bisa hilang timbul Nah kalau mah ini salah satu penyakit kronis yang sangat tinggi Si prevalensinya, kejadiannya Sehingga banyak sekali perhatian di masyarakat tuh Sangat concern soal masalah sakit mah ini Dan dia juga banyak di perusahaan-perusahaan juga Salah satu yang jadi isu yang menurunkan produktivitas Sekaryawan segala lainnya tuh kan Sering gak masuk karena sakit mah misalnya Jadi penyakit mah itu Bener-bener penyakit yang sangat istilahnya populer lah Semua orang tuh tau Semua orang tuh kenal Kayak tadi mas bilang kan Apa namanya Awal-awal tuh kita kayaknya kenal deh Pasti di keluarga temen ada yang pasti yang sakit mah Yang mahnya gak sembuh-sembuh gitu Dok, berbanding lurus dengan gaya hidupkah Kebiasaan kita yang bisa memunculkan mah Atau emang ada penyakit yang pencetus khusus kayak gitu dok Jadi mah itu sebenernya yang paling sering itu Disebabkan oleh dua hal Yang paling utama Penyebab utamanya Jadi ada harus dibedakan antara penyebab sama pencetus Oke Kalau penyebab itu Kalau di kedokteran Biasanya penyebab utama itu nomor satu Yang paling disepakat itu Penggunaan obat-obat nyeri Anti nyeri Obat rematik dalam jangka panjang Oke Kita tuh mungkin kenal orang usia lanjut gitu ya Yang punya rematik Yang karena nyeri dia sering beli obat-obatan gitu Obat-obat nyeri di warung Oke Minum secara rutin pagi siap sore atau seminggu berapa kali Oke Kalau itu dilakukan selama berbulan-bulan gitu Itu lama-lama si obat nyerinya itu tuh bisa bikin luka di lambung Oke Nah itu yang pertama Yang kedua Kalau misalnya orang yang gak punya kebiasaan minum obat rematik Biasanya yang paling sering itu karena Luka yang disebabkan oleh kuman Kuman di dalam lambung namanya kuman helicobacter pylori Oke Nah itu dua-duanya itu Baik obat rematik dalam jangka panjang maupun kuman helicobacter tuh bisa menyebabkan luka di lambung Oke Nah ketika udah ada luka ya Baru nanti ada pencetusnya Hmm Jadi kalau orang normal ya Kalau makan makanan yang sepedes apapun Oke Seasem apapun Oke Atau telat makan Oke Selama gak ada luka di lambungnya Jadi Fine aja ya Gak ada masalah Oke Kan kita sering nonton mungkin di Youtube orang yang makan pedes sekali kan Mukbang apalah kayak gitu Itu kan gak masalah Iya 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 Karena dia gak ada luka di lambungnya Oke Jadi lambungnya orang normal itu Ini lambungnya ditutupin sama ada lapisan mukus bikarbonat namanya lapisan basah Jadi seluruh mukusa lambungnya tuh ada lapisan tipis basah Jadi mau dikasih makan pedes asem Atau semua terlindungi Tapi begitu sikuman lambungnya bikin luka Atau obat rematik bikin luka Jadi ada luka gitu Nah si yang daerah lukanya itu tidak tertutupi dengan sempurna sama si lapisan bikarbonat tadi Oke Nah itu bayangin mirip-mirip kayak syariawan lah Kalau kita punya syariawan kan mungkin semua orang pernah syariawan Kalau kita syariawan di mulut Itu apa namanya Kalau kita makan pedes makan asem kan langsung sakit syariawannya Nah ini bayangin syariawannya pindah ke lambung Nah kadang-kadang malah Kadang-kadang kita syariawan paling satu dua kan Yang biasanya satu lah Kalau kita lihat di endoskop itu ada beberapa pasien emah itu Syariawan itu bisa 20 biji gitu Iya 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 Dalam lambungnya bayangin Bayangin satu aja kan udah sakit Ini bayangin ada 10 biji 20 luka di lambung Kemudian kita telat makan Asam lambungnya lagi naik Nunggu makanan Pas ada luka kan jadi kena Atau misalnya kita makan salah makan Makannya terlalu pedes terlalu asem Pas ada luka gitu Lukanya tuh nanti kena asemnya Kena pedesnya jadi terasa sakit gitu Jadi itu Apa namanya ilustrasi Kenapa sih orangnya Jadi sakit ma itu sekali lagi bukan karena sering makan pedes Oke Atau sering makan asem-asem enggak Kalau selama dia enggak punya luka Mau makan pedes mau makan asem enggak masalah Tapi begitu ada luka Dia makan pedes sedikit aja Makan telat makan Atau lagi stress banyak pikiran Kan asam lambungnya meningkat Ketika asam lambung meningkat Itu si lukanya itu jadi terpapar Sama asam lambung yang lebih banyak dari biasa Jadi sakit gitu Jadi itu yang mencetuskan Nah orang tuh sering salah Ini gara-gara terlalu banyak pikiran sih Jadi mah Atau gara-gara terlalu sering makan pedes Terlalu sering makan asem-asem Padahal sebenarnya Kemungkinan sih ada luka Jadi kita tinggal nanya Kalau dia mahnya sering kambuh Sering minum obat rematik enggak? Enggak Kemungkinan sih dari kuman lambung Tapi kalau Oh sering minum obat rematik Jamu-jamu Kadang-kadang ada jamu-jamu Obat nyeri Obat apa Jamu pegelinu gitu Yang bukan obat rematik Tapi kita minumnya rutin Kita beli Jamu gitu ya Jamunya enggak terdaftar Di Bepong gitu ya Jamu yang enggak jelas lah gitu ya Terus kita minumnya rutin Abis minum langsung badannya seger Nah biasanya jamunya itu Mengandung obat-obat steroid Yang bisa menyebabkan luka lambung Dan obat-obat rematik Kadang-kadang dosisnya itu dosis tinggi Jadi begitu minum Langsung badannya enak Kan seger-seger Tapi kalau Apa namanya Udah dalam jangka waktu lama Nanti lama-lama timbul luka Bahkan kalau obat rematik Bisa sampai pecah lambungnya Bisa sampai ada beberapa kasus itu Sampai muntah dana Sampai harus dioperasi Karena lambungnya pecah Kalau kuman lambung sih Biasanya enggak sampai segitu Cuma luka-luka aja Tapi kalau obat rematik Kalau terus-terusan dipakai Itu bisa kayak gitu Selain bisa juga timbul Misalnya kelainan ginjal Kerusakan ginjal Selain luka di lambung tadi Jadi bisa dibilang Kalau dua penyebab tadi Ataupun pencetus tadi Kita bisa tarik kesimpulan Makronis ini Hal yang perlu kita khawatirkan enggak gitu Mengancam jiwakah atau gimana Jadi kalau yang Sekali lagi kan Pengertian kronis tadi Itu kan berarti berbahaya kan Jadi kronis itu menunjukkan Udah lama aja Misalnya orang udah Sakit mah lebih dari 3 bulan Yaudah berarti makronis Nah ada penyakit kronis yang berbahaya Ada penyakit kronis yang enggak Nah mah ini tuh termasuk penyakit kronis Yang secara umum itu tidak berbahaya Tidak berbahaya itu dalam artian Tidak mengancam jiwa Oke Kecuali kalau mahnya itu disebabkan Sama obat-obat rematik Nah itu kalau terus-terusan Minum obat rematiknya Udah punya mah Udah ada luka nih Terus aja minum obat rematik Itu bisa sampai pecah lambungnya Oke Nah itu yang bisa mengancam jiwa Tapi itu kasus-kasusnya sangat jarang Oke Jadi kebanyakan yang Anak muda Anak muda kan jarang minum-minum obat rematik kan Masih usia masih 30-40 tahun gitu ya Jarang minum obat rematik Biasanya sih Mahnya bukan mah yang berbahaya Nah itu yang perlu ditekankan Sama pasien dan keluarganya Bahwa sakit mah ini tuh Walaupun memang mengganggu Walaupun memang Enggak enak gitu ya Jadi mengganggu kualitas hidup Kualitas kerja Bikin stres dan sebagainya Itu tuh tidak mengancam jiwa Nah kadang-kadang Kalau kitanya menganggap Masih salah Istilahnya Persepsinya bahwa ini penyakitnya bahaya Itu juga menambah parah mahnya Karena kan Apalagi kalau yang tadi yang GERD GERD itu kan keluhannya mirip sekali Sama orang sakit jantung Betul Jadi dada Sesek nafas Berdebar Ngejalar ke punggung gitu kan Nah itu tuh Orang tuh sering menganggap Kalau sakit dada Identik ya Berarti jantung Kalau jantung bahaya Jadi kadang-kadang Walaupun dia gak Gak bilang seperti itu Tapi di bawah sadarnya tuh ini Serangan jantung nih Bisa meninggal nih Kapan anak-anak masih kecil Kadang-kadang gitu Padahal sebenarnya cuma Reflex esofagitis aja Ya gitu Oke Bisa 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 Terima kasih.